Hai guys, apa kabar anda semua? Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Nah di tengah kompetisi hidup yang semakin sengit ya, ada orang yang berkompetisi hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain ada yang di tingkat jet-set, itu orang yang berkompetisi mengejar kehidupan mewah, apa yang mereka cari ya mungkin untuk beradu gengsi. Namun jangan salah, gengsi itu bukan masalah kemewahan dan bukan masalah kekayaan. Karena salah-salah untuk mengejar gengsi itu justru berujung dengan keinaan atau dipenjara. Oleh karena pada pagi yang celah ini kita coba sharing tentang jangan salah gengsi. Yang pertama adalah gengsi itu adalah rekat dan martabat harga diri. Bukan masalah kemewahan, kekayaan, atau jabatan yang tinggi. Lalu yang kedua, menjaga gengsi itu seharusnya menjaga sikap dan perbuatan dari hal-hal yang tidak patut. Lalu yang ketiga, menjaga gengsi itu seharusnya menjaga sikap dan tanggung jawab sosial terhadap sesuatu yang membutuhkan uluran tangan orang banyak atau orang yang berlebih. Lalu yang keempat, menjaga gengsi itu seharusnya menjaga sikap dan perbuatan dari perbuatan yang memalukan. Lalu yang kelima, menjaga gengsi itu seharusnya menjadikan diri, menjadi orang yang berguna dan bermanfaat buat orang lain serta buat lingkungan. Lalu yang keenam, menjaga gengsi itu seharusnya menjadikan diri, menjadi orang yang banyak memberi bukan mengambil. Memberi manfaat bukan memanfaatkan. Demikian sering singkat kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam Inspirasi.